Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di MS Club Di video kali ini kita akan membahas tentang penambahan S or ES untuk verb Yang mana di video sebelumnya kita sudah memperas pada simple present itu ada salah satu point yang mana menyampaikan bahwa yang namanya verb akan ditambahkan S or ES ketika subjeknya berupa she, e, it Nah, disini ada penambahan S or ES after verb diingat bahwa ketika subjeknya berupa she, he, it dan singular atau kata benda yang tunggal, singular maka verb ditambahkan S atau ES Nah, ini yang berlaku dalam simple present ingat bahwa S, ES ini berbeda dengan S, ES yang terletak pada noun, kalau noun itu kan bermakna banyak, nah kali ini tidak dan diingat lagi bahwa yang namanya S, ES itu munculnya hanya pada kalimat verbal atau verbal sentence yang positif ya, itu pun ketika tidak ada do dash di sini atau mungkin do dashnya saja yang dimaksud tidak ada do dash dalam kalimat positif maka nanti verbnya wajib ditambahkan S, ES apabila subjek yang berupa she, we, it are you, they, we tidak suka S ingat-ingat ya are you, they, we tidak suka S nah, ini ditambahkan hanya she, it dan kata benda yang tunggal penambahannya bagaimana atau kapan kita menggunakan S kapan kita menggunakan ES that's the question when the question is like that you have to know that the intent of the words especially verb when it's ended by double S, SH, CH, Z, O, X, Y ketika nanti verb berakhiran huruf SS, SH, CH, Z, Z, O, X, Y nanti akan ada penjelasan tersendiri maka verb ditambahkan IS contoh yang WS miss maka nanti ES-nya ditambahkan missis ini dibaca jelas jangan miss jangan tapi kita menambahkannya jadi dibaca jelas missis seperti itu kalau SH atau SH maka contohnya kayak wish nah nanti kita tambahkan S jadinya wishes gitu catch atau CH nanti katanya seperti kata catch atau match atau yang church-nya gitu maka nanti jadinya catches atau Z atau ZZ nah Z ini jalan verb yang menggunakan Z contohnya adalah buzz nanti ketambahan ES jadinya ES jadinya basis gitu atau O ada unik itu sering sering contoh kayak do semuanya dibaca E semua sedangkan semuanya dibaca sama ya nanti kalau mentah-mentah miss jadi missis wish jadi wishes cat jadi cases catches kalau plus jadi basis do jadi do is enggak do does jadi seperti itu kalau X contohnya fix contohnya jadi fixes nah seperti itu nah khusus untuk yang Y itu ada syaratnya ketika Y itu didahului oleh huruf kawesonan artinya kawesonan belum baru Y maka caranya Y nya nanti dihilangkan kemudian diganti dengan I 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 Dulu baru Y maka nanti Y nya hilang diganti dengan I E S Jatinya Dries gitu sekarang kita buat contoh dalam palingan kemana contoh ini kan subjectnya ada she ada he ada always kalau dalam simple present kok subjectnya he she always berarti kan single pronoun maka nanti pasti ada es nya es es atau es nya kali ini kita akan membahas yang es dulu atau es fry she fries the fish karena disini adalah fry fry itu kata dasarnya kan gini ya kata dasarnya fry karena ini kata dasarnya fry y dan y nya didaului oleh f maka y nya hilang kita ganti menjadi es jadinya fries gitu nah jadinya she fries the fish fry kata dasarnya fry sekarang she yang kedua she wash sorry he washes his clothes he washes his clothes ini kan kata dasarnya wash aja kenapa ada di es karena akhiran es kalau tadi es maka ditambahkan di es atau es he washes his clothes seperti itu yang contoh yang selanjutnya adalah at least always nah bagaimana ketika dalam sebuah kalimat ada kata-kata kayak never always seldom hardly atau hardly ever bagaimana penambahan es atau es apakah tetap ditambahkan es atau es jawabannya adalah tetap jadi ketika dalam sebuah kalimat kok dia ada enough of frequency atau ever of intensity maka dia tetap ditambahkan es atau es ketika subjeknya she he it and she you now always always watches movies nah kata berasanya adalah watch tapi karena is always kan disip kaitan c atau c maka dia menggunakan i es so always always watches movies seperti itu nah sekarang kita menambah kita ngomongin tentang yang yang tadi kan sudah es sekarang bagaimana dengan penambahan es nah es itu sangat gampang apabila bird tidak berakhiran huruf seperti di atas seperti yang ini tidak ada c tidak ada o tidak ada y yang didahului oleh konsonan tidak ada s dan sh dan sh maka verb cukup ditambah dengan s langsung so you have to add s directly jadi tambahkan s saja setelah ini contoh mungkin kata-kata yang berakhiran huruf e sama l contoh kayak make karena ini tidak sesuai ketemuannya di atas maka kita menambahkan s aja make jadi makes l feel feel jadi feels maka jadinya tinggal menambahkan s saja seperti itu nah kita buat jadinya dengan kalimat kalau tadi kita pakai she he dan alice kita pakai it sekarang coba it feels good to be here seneng bisa berada disini nyaman bisa lihat dari sinato enak berada disini it feels good to be here karena ini akhirannya dalam kita cukup menambahkan s saja seperti itu atau mungkin kita akhirannya air coba kalau she order some disease maka jadinya langsung ditambahkan s jadi bukan order tapi order order karena disini berat air gitu so when the word send it by air you have to put air after air she order some disease for d 99 jadi tinggal menambahkan s oke gampang ya jadi kesimpulannya adalah cara menambahkan s itu bergantung pada akhiran setiap huruf pada verb nya ah huruf sorry setiap verb itu akhirannya apa oh kalau ada s yang ditambahkan i kalau hanya mungkin kayak l m n tinggal nambahkan s saja so we have to know this dan diingat-ingat bahwa s s sh j h z o x y yang didahulih oleh konsonan itu tinggal menambahkan es saja khususnya y y dibilangkan tiga t i es selain termon yang ini kita paketnya tambahkan s saja dan diingat penambahannya hanya berlaku pada verbal sentence yang positif ketiga sancitnya she it dan kata kenda yang tunggal oke that's very easy right so if you have questions you can write it down below if you like this video just please like it and don't forget to share subscribe and I hope you really enjoyed this video thanks for watching don't forget to like subscribe and share and last I say Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye